Selamat datang di channel Zing Kudus Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya, dot dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga Bagi Anda yang suka wisata adrenalin, tidak ada salahnya Anda mencoba wahana wisata speedboat di bendungan logung Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Wisata ini sebenarnya cukup menarik, pengunjung akan diajak mengitari bendungan logung Kudus, namun dengan kecepatan speedboat yang cukup tinggi Sehingga saat speedboat membelah arus air, akan terjadi goncangan di atas kapal mini bermesin itu Soal keselamatan, tidak usah dikhawatirkan, para nakoda speedboat di sana sudah terlatih Mereka juga telah mendapat lisensi dari Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan speedboat sebagai sarana wisata adrenalin Anda Para pengunjung juga diwajibkan untuk memakai jaket pelampung sebagai standar keamanan Naik speedboat memberikan sensasi serta pengalaman yang berbeda Perjalanan dengan kapal mini bermesin itu memberikan pengalaman mengasihkan bagi sebagian orang Termasuk bisa menikmati suguhan alam pemandangan wisata logung dengan sentuhan angin yang menyegarkan Untuk tiket naik wahana speedboat, per paket dihargai 100 ribu rupiah untuk maksimal 4 orang Untuk mengitari bendungan membutuhkan waktu minimal 15 menitan Sementara untuk perahunya, dikenakan 20 ribu rupiah per orangnya maksimal 8 orang Selamat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati